Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama saya di depur apannya di video kali ini saya akan membahas tentang anosmia anosmia itu bisa disebut dengan hilangnya indera penciuman nah sekarang kan lagi hitnya virus corona yang lagi booming yang lagi terkenal nah gejalanya hampir sama ya seperti hilangnya indera penciuman terus hilang mati rasa terus pilak eh pilak ya pilak dan batuk dan sesak nafas nah jadi sekarang saya mau membahas dan cara mengatasi dan mengembalikan indera penciuman yang hilang cara-caranya sangat mudah kalian lakukan di rumah jadi yang pertama kalian jangan panik dan jangan bingung jadi kita itu harus tetap tenang tetap sabar dan tawakal yang pertama jika kita bingung dan panik tentu saja imun kita itu akan menurun secara drastis jika imun kita turun maka bagaimana mau melawan penyakit gitu jadi imun kita itu harus tetap normal dan stabil cara ini sangat mudah kalian lakukan cukup dengan 10 daun yang berbeda-beda ataupun 11 daun yang berbeda-beda contohnya seperti daun sereh daun kemangi ya daun kemangi kalau bahasa sundama itu daun surawung yang buat mepes atau mais ikan gitu nah yang ketiga bisa dengan bawang putih dan daun min dan sebagainya yang baunya sangat kuat ya itu bisa melatih indera penciuman kita hilang eh normal kembali itu caranya kalian daun-daunan itu rebus sampai mendidih lalu kalian hirup secara perlahan jangan lupa kepalanya atau badan kita itu ditutup dengan kain ya seperti ini atau di kurubung pakai sarung gitu di kurubung selimut selimut pakai sarung nah ini tentu saja sarap indera penciuman kita ke otak akan lancar dan normal kembali dengan pelatihan seperti itu jadi buat mengatasinya kalian cukup sederhana ya yaitu sabar tawakal dan berusaha nah untuk melatihnya kalian dengan dedaunan itu cukup menghirupnya kurang lebih 1 hari lakukan 3 kali jadi jangan panik gitu kalau indera penciuman kita hilang itu bukan berarti kita itu terjangkit virus corona tapi itu hanya bisa disebabkan oleh alergi ya dan pilek berat gitu kalau pilek berat kan tentu saja kita indera penciuman kita itu akan agak berkurang gitu ya jadi hilang sedikit-sedikit adapun ada yang total total-total hilang gitu karena indera penciuman itu kurang lebih 1 minggu 2 minggu atau sampai sebulan ya mengalaminya indera penciuman itu hilang nah kita bisa melakukannya dengan menterapinya contohnya seperti ini seperti ini saja jadi kalau kita sakit gigi otomatis akan nyambung ke sakit kepala nah kalau sakit kepala bukan berarti kita sakit gigi gitu jadi hilang indera penciuman itu bukan berarti berarti kita terjangkit virus corona karena itu bisa disebabkan oleh pilek berat dan alergi gitu oke teman-teman buat lebih lanjutnya kalian bisa pergi ke dokter dan ke apotek ya kalau jauh ke dokter kalian tinggal beli ke apotek aja yang kalian harus perlukan itu kalian perlu obat gartusip vitamin B komplek dan antibiotik tetapi obat tersebut tidak mudah kita dapatkan ya kita harus mempunyai izin dan resep dari dokter gitu karena itu sangat sulit ya buat mendapatkan antibiotik gitu dan buat melatihnya kalian cukup menggunakan dedaunan yang tadi saya jelaskan ya itu untuk melatih dan melancarkan seharap indera penciuman kita melaju ke otak gitu biar normal kembali gitu teman-teman nah jadi sangatlah mudah ya untuk mengatasi dan mengembalikan indera penciuman kita jadi intinya kita harus tetap sabar dan kuat dan ikhtiar gitu yang penting kita jangan stress panik gitu kan karena sekarang lagi jamannya virus corona maka kalau anggapan kita dan keluarga kita itu disebut gejala corona ya padahal itu bukan itu bisa disebabkan terjadi alergi pada hidung ataupun pilak berat gitu teman-teman oke mungkin sampai disini penjelasan dari saya mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila ngomongnya apa bulit gitu ya abu rasut ke depan ruku ya namanya juga masih belajar teman-teman ya oke mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa juga buat kalian yang belum gabung silahkan di subscribe dulu pencet tombol loncengnya biar kalian tahu notifikasi video terbaru dari saya dan jika kalian suka dengan videonya silahkan di like di like di like dan jangan lupa juga untuk di share sebanyak-banyaknya biar kalian tahu dan kawan-kawan keluarga kalian tahu tip-tip dan cara-cara untuk mengatasi berbagai penyakit oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh